Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kita tes di domba Morino yang bobot satu pintal Kita tahu kalau Morino ini berburunya ikal dan tebal Sehingga sudah bisa dibayangkan gimana Keuatan mesin baurun tipe S1 ya untuk alat cukur Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya dan mudah sahabat pembalokan Di mana pun anda berada apa kabar semuanya Seperti biasa saya selalu doakan Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Oke langsung aja niku objeknya nih Jadi pada kesempatan kali ini saya akan Ngetes Kesempatan mesin baurun tipe S1 ya untuk alat cukur Kita tes di domba Morino yang bobot satu pintal Kita tahu kalau Morino ini berburunya ikal dan tebal Sehingga sudah bisa dibayangkan gimana Sulitnya untuk mencukur domba ini Sementara yang kita tahu kan kulit dari domba Morino ini sangat tipis Sehingga sangat mudah untuk iritasi ya Nah kita akan coba cukur dengan mesin baurun tipe S1 Oke untuk lebih mempermudah kita langkah pertama kita mandikan dulu Kita basahin dulu semuanya supaya bulunya agak seagak lembab ya Jadi lebih mudah untuk Apa untuk si mata pisaunya untuk menggigit bulunya itu lebih mudah Dan tentunya lebih awet juga nantinya buat mesinnya Jadi langkah pertama kita mandikan dulu oke Oke setelah dibatahin dulu seluruh bodinya Kita langsung dicukur Ini Morino bobotnya hampir satu pintal Biasanya kan kita dari bawah ke atas Supaya tidak bulunya tebal Kita dari atas ke bawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!